Oke guys, ketemu lagi dengan Tantos Golden. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara untuk memindahkan file dari kamera ke HP menggunakan aplikasi. Jadi, kita tidak membutuhkan kabel untuk transfer file foto maupun video dari kamera Nikon ini ke HP. Nah, simak sampai habis ya, biar kalian tidak salah paham. Oke, kita mulai dulu dari menyalakan kameranya. Jadi, ini kita harus lihat layar karena untuk mengkoneksikan ini kita butuh melihat layar. Tuh, ini kacanya kotor. Tidak ngembun, karena cuacanya dingin guys. Oke, pertama kita nyalakan dulu kameranya. Nah, setelah nyala, di sini ada tombol Wi-Fi. Ya, ini ada tombol Wi-Fi. Ini kita tekan. Nah, di sini ada tulisan sambung ke perangkat pintar. Nah, di sini HP ini kita buka dulu. Kita download aplikasi ini guys. Nikon WMU. Wireless Mobile Utility. Ini bisa kalian dapatkan di Play Store. Di Play Store. Tapi, ada syaratnya guys. Syaratnya apa? Yaitu, untuk HP kalian. Ini, kalau versi terbaru, kayaknya tidak bisa. Harusnya HP lama ya. HP lama. HP lama itu seperti apa? Contoh. HP saya ini, Nah, ini saya pakai OPPO Reno4F. Di sini saya menggunakan atau memang HP ini. HP ini sudah versi Android-nya. Ini yang 12. Versi Android 12 ke bawah. Versi Android 12 ke atas. Ini sangat susah digunakan untuk connect ke kamera ini. Coolpik P900, P950, atau mungkin P1000. Karena versinya memang versi lama guys. Untuk Nikon Coolpik ini, versi lama software-nya. Jadi, kalau menggunakan HP dengan versi terbaru, ini juga susah untuk dikoneksikan. Jadi, harus HP yang lama. Mungkin seperti Google Pixel 3, Pixel 4, itu masih bisa digunakan. Kalau HP-HP terbaru, contohnya HP saya, Samsung A52, itu versi Android-nya sudah 13 atau 14 ya. 13 kalau tidak salah. Itu sudah tidak bisa guys. Dipakai untuk aplikasi wireless mobile utility. Itu tidak bisa. Nih. Nikon wireless mobile utility. Ini tidak bisa digunakan kalau HP kita terlalu kekinian. Memang harus HP-HP agak lama ya. Agak jadul. Tapi tidak jadul-jadul banget sih. Oke, kita download. Setelah itu kita buka. Nikon wireless mobile utility. Seperti ini. Nah, ini tandanya, kalau seperti ini belum connect guys. Kita sandingkan dulu menggunakan wifi. Kita nyalakan wifi-nya dulu. Nah, di sini ada beberapa wifi. Nah, untuk Nikon-nya, ini nama nama wifi-nya ini. Kita pilih. Kita sambungkan dulu. Nah, oke. Kalau sudah menyambungkan seperti ini, baru kita buka aplikasinya. Nah, di sini tandanya sudah terkoneksi. Dan di layar ini, ini sudah tidak ada tulisan proses menyambungkan lagi. Jadi, sudah bisa kita gunakan untuk sharing file, foto maupun video. Setelah itu, kita tekan yang view photo. Nah, kita tampilkan yang kan ada pilihan dua. Yang atas ini, kita akan membuka gambar di kamera. Di sini. kalau yang bawah, ini kita akan membuka file yang ada di HP ini, yang sudah kita download. Nah, tujuan kita kan kali ini, yaitu memindahkan dari kamera ke HP. Jadi, kita pilih yang atas, Pictures on Camera. Nah, sedang proses, dia mendownload gambar, mendownload informasi dari kamera ini. Mendownload informasinya. Nah, di sini ada file-file yang masih ada di kamera. file ini, sebanyak 63 file ini, 63 file ini, masih di kamera. Belum kita download ke HP. Caranya download bagaimana? Contoh, kita mau download gambar ya. Karena video agak lama prosesnya. Kita pilih gambar, tekan lama. Nah, setelah muncul centang, kita pilih dua gambar. Sini kita tekan download. Nah, dua file terpilih. Kita start ya. Download. Nah, kalau gambar, ini tidak memakan banyak waktu guys. Cepat kalau gambar. Nah, sudah, sudah terdownload ya. Sudah terpindahkan. Dua file tadi, sudah kita pindah dari kamera ini ke HP. kita oke. Kita lihat. Kita lihat file-nya di HP. Nah, baru kita pilih yang bawah guys. Pictures on smart device. Kita buka yang di sini. Nanti akan muncul semua gambar yang sudah kita download dari kamera ini. Kita pindahkan ke HP. Seperti itu caranya. Kalau video, caranya juga sama. Tekan lama, pilih beberapa video, baru di download. Tapi itu memakan waktu lama. Makanya saya pilih contoh yang gambar saja. Itu yang cepat. Ini yang sudah dipindah ke HP kita. Nah, karena ini HP-nya versi lawas ya. Dan saya tidak mungkin ngedit-ngedit foto ataupun video menggunakan HP ini. Jadi, saya harus memindahkan lagi dari HP ini ke HP saya yang daily driver. Jadi, ini hanya untuk memindah saja. Ini HP lawas. ini untuk memindah saja dari kamera ke HP ini. Kalau HP kalian terbaru, kalian tidak bisa download aplikasi wireless mobile utility tidak bisa. Di Playstore itu tidak akan tersedia. Ataupun, misalkan kalian bisa download, kalian tidak akan pernah bisa memakai aplikasi ini. Ini. Kalian tidak akan pernah bisa menggunakan Nikon karena versi HP kalian terlalu terbaru. Itu malah tidak bisa. yang bisa itu adalah HP-HP yang agak lawas. HP-HP yang agak lawas yang bisa digunakan. Ini berarti sudah tersambung dan bisa digunakan untuk kita melihat file-file-nya. Itulah caranya untuk memindahkan gambar dari kamera Nikon Kultik P900 ini kalau punya saya ke HP. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab kalau ada notifikasinya. Oke? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video yang saya upload di channel Tantos Golden. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dimatikan ya guys ya. Jangan lupa di disconnect Kita sambung yang lain. Sambungan wifi dihentikan. Oke, kalau sudah ya ditutup matikan.